musik 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Wa Alaikumussalam Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Kayaknya masih kurang semangat deh Masih Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Wa Alaikumussalam Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Alhamdulillah wa Syukurillah Wa Rahmatullahi Wa Rahmatullahi Wa Rahmatullahi Wa Rahmatullahi Wa Rahmatullahi Tergabung dari berbagai macam daerah ya Khususnya mungkin daerah apa Nusa Tenggara Tibur Kemudian Bali Dan pastinya ya Lombok kita tercinta Kalau Nusa Tenggara Barat ya Nah disini Saya tidak sendiri ya Saya ditemani oleh Para ini Para Para apa Juta-juta kita Dari perwakilan dari berbagai macam daerah ya Yang bergabung di KMNTB Langsung saja saya panggil ya Perwakilan dari Perwakilan dari Nusa Tenggara Barat Kami panggil Ustadz Muhammad Muzani LC Diplom Berita-bita Tenggara Barat Tenggara Barat Berita Berita Kalau Nusa Tenggara Barat Berita Lombok saya Berita Berita Bapak Lombok saya Lombok saya Lombok saya Berita Sterga Berita selanjutnya perwakilan dari Nusa Tenggara Timur kita panggil Ustadz Muhammad Jamaluddin dan yang terakhir kami panggil dari perwakilan dari pulau Dewata ada yang tahu pulau pulau Bali kita panggil Ustadzah Himayah 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 Dari Bali Kemudian dari Nusa Tenggara Barat Jadi Tujuan kami Kenapa kami adakan Bincang santai bersama beliau-beliau ini Karena kita ingin mengenal lebih luas Bagaimana sih Budaya-budaya atau adat-adat Yang ada di Nusa Tenggara Barat dan Bali Atau Nusa Tenggara Timur Yang pastinya yang gak semua kita Pasti kenal ya Kita hanya sekadar tahu Di Bali ada Pantai Kutek dan disitu Gini-gini Nah itu kan Salah kan karena Anda belum kenal tentang Bali Makanya sekarang kita kenalan ya Nah kemudian dari NTT Nah kalau NTT Anda cuma tahu ada banyak Komodo Atau apa gitu kan Kalau dari Rombok sendiri mungkin Ada adatnya yang gendang beli Apa itu ya Kita gak tahu Sedalam-dalamnya Seperti apa ya Langsung aja ya Ustaz Kita persilahkan kepada Ustaz Zahimaya ya Langsung perkenalkan diri Dari mana Kemudian tahun berapa Komisirnya dan sebagainya Langsung kita serangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiwastu Jadi Jadi saya disini Bukan siapa-siapa ya Saya hanya sesuai dengan permintaan Karena melihat Sangat minim personel dari Bali Jadi mungkin Kita Saya disini Cuma hanya sekedar Memberikan Saya Memberikan Pengetahuan tentang Sebeluk tradisi Khas di Bali Jadi saya sendiri Himaya Ini Kedatangan kesini Ya udah Tahun kedatangan kesini 2012 Jadi langsung saja Disini saya akan memperkenalkan Tradisi khas Bali Jadi kalau kita tahu Jumlah penduduk di Bali 4,2 juta jiwa Jadi kalau kita untuk menemukan Agama Islam Itu memang sangat minoritas Karena kenapa Disitu mendapat Banyak agama Hindu Jadi kalau bisa dibilang 100% 13,37% Agama Islam disana Jadi memang sangat minoritas Dan untuk menemukannya banyak itu Di daerah Di Ibu Kota Di Denpasar Jadi Denpasar ini Ibu Kota Dari Bali itu sendiri Adanya mereka pada jaman Majapahit Seperti itu Dan sehingga Untuk meneliti Secara Secara langsung Bagaimana Penyebaran agama Islam Itu sangat sulit Karena kenapa Sumber dalam tulisan itu Penyebaran agama Islam Sangat langkah Jadi yang mereka gunakan Yaitu Seperti tradisi Islam Tradisi Islam Dan komunitas agama Islam Disana Jadi seperti itu Selanjutnya Yang kita kenal dari Bali Itu yaitu Pulau Dewata Islam Jadi pulau Dewata Yang dimaksud disini Bukan Dewa-dewa Atau mahluk halus Bukan Tapi yang dimaksud Dewata disini Yaitu Pemandangan Dan Islam disini Artinya Indah Jadi pemandangan yang indah Dengan variasi Gunung Danau yang berbasir Dan satu Sehingga Memiliki Pemandangan yang eksotis Maupun romantis Dan indah Jadi hampir dari 80% Pengunjung mancanegara Mendatangi Bali Bukan ke Indonesia disini Mendatangi Bali Seperti itu Jadi hampir dibilang Mereka tahunya Bali itu negara Bukan Indonesia Padahal yang disini itu Bali disini Hanya kecil Yang terdapat Indonesia Seperti itu Ya Terus selanjutnya Disamping itu Kita mengetahui Tradisi Tradisi ada Alat musik Alat musik disini Seperti Gendang Gendang disini kan Banyak terkenal ya Ada khas Ada khas Jawa juga ya Gendang Cuman Berbeda dengan Penggunaannya di Bali Jadi mungkin Cara penggunaannya Dan suara yang Timbul dari gendang Tersebut Berbeda dengan Gendang yang berasal dari Jawa Seperti itu Selanjutnya disini Ada Seni tari Seni tari disini Bisa kita kasih contoh Yaitu Tari Pender Pernah dengar Pender Contohin Contohin Maaf Maaf Kalau buat contoh Jadi tari Pender disini Khusus Buat Wanita Yaitu Buat Para Jadi kita disini Alhamdulillah Di Mesir ini Kita mengiliki Senior Yaitu Yang saya perkenalkan Senior kita Usada Hwewatu Iswanya LC Jadi beliau disini Serta yang mengajar Bisi Yang dimajar Khusus Yaitu Arak-anak Mesir Bagaimana cara menari Taripenda tersebut Yaitu Ketika ditampilkan di Opa-opat Atau acara-acara khusus Jadi acara-acara khusus Yang Yang ditampilkan Dari beberapa negara juga Jadi kalau Ada yang berminat Untuk belajar Taripenda Jadi kita langsung Terus ada Wadud suami Lalu kita yang Selamat Selanjutnya Tarik kecak Tarik kecak disini Khusus buat para lelaki Jadi Gerakannya berbeda Dengan gerakan Wanita Jadi Tarik kecak disini Dengan menggunakan Yang Kas tangannya Di atas Seperti itu Kalau yang cewek Mungkin dengan Main mata Selanjutnya Yang kita tahu Disini Wisata Wisata Jadi emang Wisata yang terdapat Di Bali Emang warisan Para leluhur Jadi disitu Terdapat Bedubul Salah satu tempat Yang sering Sekali ditunjungi Turis mancanegara Maupun Lokal Yaitu Bedubul Bedubul disini Dalam bentuk danau yang sangat indah Dengan suhu yang Suhu Cukup sejuk Disana terdapat Indah sekali Dan disamping itu juga Ada Kitamani Daerah Kitamani ini Terdapat Gunung berapi Yang aktif Contohnya Gunung Batuk Disana Juga terdapat Kalau ada Ini Dengan suhu Senjuk Dan disana Banyak Kita temukan Buah Turung Sudah ya Sangat menarik sekali Tentang apa Kulau Dua Saya Ingin menanyakan Kalau tadi Dari Kalau katanya Di Baling itu Kan mayoritas Non muslim Terus Muslimnya Paling sedikit Berapa persen Dari 13 ya Oke Tadi kan Sudah Dicampur dengan Budaya-budaya Tradisi Bali Nah Apakah Orang-orang muslim Disini Ikut Dalam Meramaikan Budayanya Bali Ikut dengan Budayanya Bali Itu Budaya As Bali Karena Kalau di Bali Dilihat Itu punya Non muslim Bukan orang muslim Nah Itu yang Saya Tanya Jadi Seperti Ini Jadi Para muslim Yang di Bali Mereka Tolerasi Begitu Juga Sebaliknya Orang Hindu Di Bali Tolerasi Ketika Mereka Ada Acara Hari Raya Seperti Nyepi Ataupun Begudul Atau Apa Segalanya Mereka Tolerasi Jadi Ketika Nyepi Mungkin Tidak Boleh Menyalakan Laku Dan Ketika Kita Melaksanakan Membandon Mereka Juga Tidak Istilahnya Tidak Tidak Melakukan Keramaian Di jalan-jalan Tidak Jadi Satu sama lain Mereka Toleransi Seperti itu Gimana Puan ya Kira-kira Dari Selatan Ada yang mau Bertanya Saya kasih Satu Orang Untuk Bertanya Ada 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 yang 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 Terima Sini Ruking Oh Ustaz Sujana Yang Mau Bertanya Oh Iya Bajunya Val Terima Terima Kasih Ya Terima Tadi Bukan repita yang bisa ini sih gitu Bisa Tamsul Bahasa Balinya I love you itu apa? Jadi gini, saya kasih tau ya Jadi bahasa Bali itu Tidak seluruhnya diganti dengan bahasa khusus bahasa Bali tidak Dia ada cekuran bahasa Jawa Seperti misalnya Enggak, jangan itu Raga dogen asli Bali Hanya Raga dogen medal di Bali Ada yang tau artinya? Enggak tau Ada yang tau artinya? Gak ada Sebentar, sebentar Saya ini menjelaskan dulu sebentar Jadi disini Saya lanjutkan bagaimana ini Jadi untuk Ya, saya artikan yang tadi Yang saya omongkan tadi Saya bukan orang asli Bali Tapi hanya saya lahir di Bali Jadi untuk menanyakan bahasa Bali Seperti yang ditanyakan Saya sederhana I love you Maaf, saya tidak tau Karena kenapa Saya bukan orang asli Bali Saya hanya lahir di Bali Cuma di sini Banyak peluangga tinggal di Bali Tapi Saya hanya lahir di Bali Untuk saat ini saya tinggal di Bali Jadi untuk bahasa Bahasa seperti awal Saya tidak tahu Oke Sekian dulu ya Sekian dulu dari Bali Karena Mengingat waktu ya Karena ini masih ada Dari NTB dan NTT ya Langsung saja Kita serahkan waktu kepada Perwakilan dari Nusa Tenggara Barat Dan tepuk tangannya Bu Cek 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 Tpadanya Saya berpikir Saya Memakili Nusa Tenggara Barat Intibi Ternyata Intibi itu ada Tiga impi Maksasa Sumbawa Dan Dima Buju Wain video Kita tidak akan menggunakan bahasa lokal Ok Kita bukan menggunakan Bahasa persatuan, bahasa formal bahasa Indonesia Nusa Tenggara Barat terdiri dari dua pulau besar, yaitu pulau Sumbawa yang paling besar, kemudian yang lebih dingin, pulau Lombok pulau Lombok ini dihuni oleh suku Sarsap saya, Anda berkelunggu, berkelenggeh suku Sarsap pelenggi pelenggih apa ini? sehingga jatanku ketawanya telak ya berarti cara penyampaiannya kurang atau sinyal jadi yang saya ingat dari pelajaran muatan lokal soal kesaksakan kita karena saya yakin juga banyak diantara kita yang seperti tercabut dari akar budayanya kita justru untuk mengenal suku sendiri itu kita harus kembali menengok ke belakang meneliti kembali menganalisa secara pelan-pelan nilai-nilai kearifan lokal adat istiadat asal muasal agama dan sebagainya taruhlah dari agama sejauh yang ditulis dan penulisnya sendiri bukan orang Indonesia jadi seorang sejarawan kolan belanda negara kincir angin negaranya arjen roben arjen roben paling tidak ada tiga jalur masuknya islam ke golonggong pertama jalur dari majapahit pasca tentunya kerajaan majapahit disebutkan disitu oleh pembawa atau membaliknya sunang prapen kalau tidak salah ingat kemudian tidak masuk juga dari arah timur melalui kerajaan buah lalu di Sulawesi ya kan sehingga untuk sekarang ada situs yang tersisa mungkin pernah mendengar bayan masjid bayan ya kemudian masjid yang dirembitan wujud ya ini tuh termasuk saksi bisu ya masuk islam di nusantara yang sebelumnya memang dikuasai oleh hindu terpaksa saya mengatakan kita pernah dijajak oleh balik itu kecelakaan sejarah ya itu kecelakaan sejarah kita sekarang udah damai ya Ustaz kali sama ini sama NTB iya perdamaian itu kan hanya peperangan yang belum terjadi suatu saat akan terjadi dan alhamdulillah seperti sampaikan tadi kita di Nusa Tenggara Barat harmonis harmonis saja walaupun di Lombok Barat banyak sekali kawan-kawan dari Hindu Kristen orang-orang Dali yang menyesat ya bukan 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 bari ini ada satu satu ungkapan bahwa setiap yang bukan islam itu pasti bukan sasad walaupun dia anak keturunan orang sasad jadi islam itu bukan hanya islam yang ada di sasad tetapi islam sasad sudah mengakar jadi walaupun dia bapak ibu kakek nenek keatas itu orang lombok asli orang sasad tetapi agamanya bukan islam walaupun suahid bintna berarti kalau suju sasad itu beragama lain berarti memang asasnya bahwa suju sasad itu memang islam oh bukan begitu sebelumnya sebelum islam datang itu ada agama-agama yang animisme agama itu yang menyembah roh menyembah pohon dan menyembah hal-hal yang mereka ciptakan sendiri dan setelah selesai profesi mereka makan sendiri itu saja nah islam datang belakangan islam seperti cahaya yang datang kemudian islam itu masuk merasuki kehidupan dari segi orang kasa sehingga seperti tadi kalau kalau dia tidak islam dia bukan orang orang kasa walaupun dalam segi adat istiadat entah itu ada pernikahan ketika seorang itu melahirkan anaknya kemudian etika menerima tamu pakaian masih ada apa namanya itu berupa adaptasi dan adopsi dari kebudayaan petangga kebudayaan dan pasar atau Bali jadi masih ada kita bisa melihat dan pasar di Lombok tapi kita bisa melihat Lombok dan pasar jadi pada Udai di sini selat pembatasan antara Bali dan Lombok jadi jangan bilang kalau misalnya Lombok ini istilahnya dia memiliki wisata tapi itu hanya aliran dari Bali di jawab di jawab oh di jawab pertama saya tidak usah menjawab yang itu yang kedua di sini sampaikan kita juga mengenal seni di Lombok itu di Sumbawa di Bimang kita ada batik kita ada seni kita ada sastra walaupun sifatnya itu lelaka lelaka itu semacam pantun bukan burindang 12 semacam pantun misalnya kayu pau dari belida sang kormutu diimpan kebit lem menjau kenang pusida beli angen mele bedah itu pantun kita ada orang bali ada teman-teman saya orang bali jadi pantun yang anda sebutkan tadi sama sekali kita tidak paham mungkin anda bisa tak tengah artinya ya di sini kita ada orang bali ada teman-teman saya juga di sini jadi itu pantun dari bahasa bahasa lokal bukan bahasa Sumbawa bukan bahasa bahasa dimah itu lelaka dalam artian pantun bertukar pantun kemudian memiliki corak dan karakter ada pantun yang ternafaskan rediji ada yang katakanlah untuk lucu-lucuan gombal-gombalan ada yang untuk berisi nasehat-nasehat seperti yang tadi gombal ya Surya bukan 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 gombal gombal tapi modus jadi Ustaz Jamal bisa terjimahin yang tadi bisa pakai bahasa flores terjimahin oke tunggu dulu ya ini Ustaz Muzani ya NCB itu seluruh yang kalau dilihat ya suku di tasak itu ada berbagai macam adat istiadat kira-kira berdaerah Lombok Timur atau Sumbawa kira-kira ada kesamaan adat yang memang NCB seluruhnya memakai adat itu menurut saya kalau memang kita dalam cara adat istiadat berbeda tidak perlu sama berbeda itu menunjukkan kita kaya jadi kita masing-masing mempunyai sesuatu memang itu akan disatukan di Taman Sangkereya Jawa Bali Lombok selaku suku Arak Dimentaram Jawa Bali Lombok Sundawa semua suku ada lima barang selaku nah iya Sementong Jari tersaling kapan semua itu saudara-saudara kita yang harus kita saling sayangi hormati dan yang bagus-bagus itulah menarik 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 sekali ya tentang Nusa Tenggara Barat yang mungkin menang-manggung semua disini pelunggu pelunggu ya pelunggu ya oke pelunggu-pelunggu sudah pakan semua ya nah sekarang kita berpindah ke mana nih ke Nusa Tenggara Timur kita dengarkan Ustaz Jamaluddin Ustaz Jamaluddin sih ya Ustaz Jamaluddin benar dengan Bang Jamal oh iya dengan Bang Jamal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nekarabu Nekarabu main kaung hundok oh kankang cama-caman artinya jadi kita duduk disini bersama-sama itu artinya ya oh itu artinya juga bersama-sama artinya kan sudah selesai orang ya itu artinya saya kipulin juga gak apa-apa jadi gini NTT itu dulu Flores saya dua kali nih mengikuti acara budaya dulu saya pernah diundang sama akar budaya kebetulan sebelum saya ke akar budaya ketemu sama salah seorang saya gak ngerti dari mana tapi dari logat bahasanya dari Padang ditanya sama dia Ustaz dari mana saya bilang dari Flores kata dia Padang sebelah mana ya saya bilang lurus dengan Padang panjang saya saya bingung saya saya terus-teran saya sampai sekarang mesti ketawa apakah memang Flores itu gak terkenal atau dia 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 gak tahu geografi kok bisa lulus gitu jadi Flores orang juga tadi itu ditanya juga nih di sana Flores itu apa sih ini ini membuktikan memang Flores orang gak tahu dia makanya aku bilang sebenarnya sebenarnya jadi cuma orang-orang yang gak tahu aja Flores itu terkenal loh coba wisatanya termasuk 10 terbesar di dunia kalau Antu mau ke Bali lihat keindahan romantis kecantikan wanita-wanita Bali atau dengan pantenya yang begitu indah kalau Antu mau yang serem-serem ke Flores jadi orang-orang di Bali yang berusaha di Flores serius di apa dengan ini serius seperti patahnya orang-orang itu gak mengenal Flores karena memang yang terkenal orang-orang itu akan lebih kenal yang unjak-unjak ya itu kan di Bali kan beda-beda ini semasing punya karakter sendiri jadi jadi orang Flores itu keras sesuai dengan lingkungannya jadi dia itu dikelilingi sama dia itu dikelilingi oleh laut jadi ada satu tempat di Flores itu ketika kita jalan itu laut itu lihatnya ke atas karena dia hanya ditutupi oleh gunung jadi kalau ada tsunami sebenarnya set Flores itu udah habis hancur memang dia kelihatan daratan rendah kemudian dikelilingi oleh laut jadi panas nah disana orang yang hitam-hitam yang paling kuci saya ini Ustaz berarti kalau tadi lurus padang gini-gini kira-kira lurus mana sih sebenarnya Flores itu dari siapa tahu kan mau ke Flores mau kenalan sama orang-orang hitam bisa jadi Flores itu kan dia di sebelah timur Indonesia sekarang paling timur jadi kalau untuk melihat beta itu paling bawah jadi kecil sebenarnya Flores itu tapi kecil-kecil pedas juga jangan kira Flores itu juga dia punya apa namanya penghasilan yang luar biasa seperti apa penghasilan wisata saya kemarin pulang ke Flores isinya di pesawat dari Bali dari Jakarta ke Bali kemudian ke NTT ke Leban Banjo kampung saya itu turis semua gitu jadi saya termasuk turis disitu salah satu diantara orang-orang itu nah jadi kalau apa namanya wisatanya kemudian disana ada Mutiara Mutiara penghasilan terbesar di Flores itu pas di kabupaten sayanya jadi Mutiara dulu itu pernah ditawarin sama Jepang untuk membuat jembatan dari Flores ke NT NTB dari NTB ke NTT pernah ditawarin jadi melalui jalur apa namanya jembatan di atas laut dan perjalanannya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore Ustaz gini kira-kira ada istiata atau budaya yang ini di Flores gitu jadi sebenarnya saya pusing tadi saya ini bicara Flores pakaian saya ini di Flores gak ya ya mayor sedikit pusing jadi ini adat istiadatnya banyak banyak sekali adat istiadatnya bahasanya juga dalam satu Flores itu beda nah bahkan antara satu kecamatan dengan kecamatan lain beda bahasanya saya kasih tahu adat salah satu adat ketika saya pulang kemarin karena sudah lama enggak pulang jadi ketika saya masuk rumah itu harus injak telur dulu injak telur kemudian disiram entah apa yang disiram buka saya hancur kemudian adat pernikahannya adat pernikahannya paling ribet di Flores itu adat pernikahan kalau mau nikah dengan orang Flores minimal ada dua ekor kerbau itu minimal itu harus dua jing dua ekor itu minimanya jadi duitnya belum duitnya itu lumayan mahal dan itu masih kental jadi ketika kemudian perjalanannya perjalanan dari rumah si laki perempuan laki-laki ke perempuan itu atau dari perempuan ke laki-laki itu ada istilahnya nanti TN itu berhenti jadi setiap perhenti itu tiba-tiba nanti pihak perempuan suruh kita berhenti kita kan ngantar nih baik itu pakai mobil atau enggak atau jalan kaki tiba-tiba nanti suruh berhenti kepala sukunya minta duit kami mau minta duit berapa misalnya 500 atau 1 juta kalau enggak mau ngasih kita enggak akan jalan berhenti dari sini oke ya besar karena keterbatasan waktu jadi untuk keseluruhan NTB kemudian Bali dan Nusa Tenggara Timur ya karena beliau-beliau ini ruta besar yang datang dari kera tersebut ya dan sudah digembleng di sini di apa di Keo nah sekarang saya ingin bertanya ke Antum bertiga kira-kira nanti sebalik Antum ke daerah Antum masing-masing kira-kira apa yang ingin Antum lakukan buat apa daerah-daerah Antum buat Nusa Tenggara Barat Bali dan Nusa Tenggara Timur gitu mungkin saya walik dari Ustaz Jamanuding sebenarnya banyak sekali yang kita buat kebaran api nyembeli nyembeli kambing sebenarnya banyak sekali ya terutama yang di Nusa Tenggara Timur saya melihat banyak sekali tugas ketika saya pulang-pulang nggak cukup nih pundak untuk memikul beban-beban itu karena sih karena persoalan persoalan kristianisasi di sana juga luar biasa walaupun sudah masuk juga Islam melalui jamaah tablik tetapi persoalan pendidikan Islamnya juga tidak bagus artinya tidak ada yang bisa dikirim ke sini sampai sekarang pun NTT sampai sekarang belum ada ya yang bukan hanya tugas saya sebenarnya ya tetangga-tetangga saya kan ada NTT NTT Pondok pesantren ada nggak ada Pondok pesantren dipoloris nggak ada cuma ada Mata Salih karena sampai sekarang bangun pondok bangun pondok di sana tidak semudah yang kita bayangkan karena ada peraturan komunitas daerah dan harus ada izin dari komunitas daerah sehingga memang agak susah untuk bergerak tapi istrinya dong pastinya ingin bergerak ya pastinya untuk kapan Ustaz Jara Timur pastinya untuk berjahwa ya Ustaz Jawa itu pasti kita doakan ya Ustaz Jawa Lundin bisa selanjutnya Ustaz Jawa Timur jadi seperti yang saya bilang tadi kalau agama Islam di sana sangat minoritas ya jadi tugas-tugas saya Bersama Bersama kawan-kawan di sini mungkin mengajak mereka untuk ya kita dakwah kepada mereka mengajarkan mereka memperkenalkan mereka apa itu agama Islam sehingga Bali tidak hanya terkenal dengan pariwisata tidak mungkin Bali bisa dikenal dengan para da'i dan da'iah yang yang melahir dari Azhar mungkin mungkin para yang lawan dari MPB atau MPT mungkin yang ingin ada uang ke Bali silahkan kita membuka itu yang teribat artinya harus nikah sama orang ini ya bukan seperti itu ya nilainya bukan bukan jadi tidak jadi ya mungkin ada relawan ataupun yang hijrah dari MPB ataupun MPT mungkin ingin tidak hanya berdakwah di daerah mereka tapi harus berdakwah yang lebih abdok berdakwah ke daerah yang lebih jauh gitu misalnya tidak ada daerah cepat mereka tinggal seperti itu oke selanjutnya usah muntani MPB apa yang ingin antuk melakukan nanti ketika antuk sebelum balik itu yang saya bilang yang selesai ngikut yang dua tadi setelah deskripsi kawan-kawan dari MPB kita harus menyadari bahwa kita diapit oleh dua pulau diapit di sebelah barat Hindu mayoritas diapit sebelah timur Kristen katolik mayoritas dimana Kristen Katolik di NTT sangat maju dan bahkan salah seorang kardinal di Vatikan dari NTT kalau tidak salah dan sempat nyalon menjadi sempat bakal nyalon paus itu menunjukkan beasiswa untuk Kristen juga sangat tinggi di sana jadi memang posisi kita ini diapit oleh apa namanya baratnya Hindu mayoritas kemudian timurnya Kristen jadi pertama bertahan dulu jadi bagaimana bertahan di Nusa Tenggara Barat itu mayoritas Islam saya kira seperti itu sehingga ada salah seorang tuan guru namanya tuan guru Al-Muqar 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 pernah mengucapkan mengkritik ya kalau katanya bukan di orang luar katanya kalau orang kalau orang jawa itu beli jual bakso kedu beli tanah tapi kalau orang tak orang sasak jual tanah kedu beli bakso jadi suka menjual modal suka menjual kekayaan tak bergerak yang menjadi modal pun hari berapa banyak tempat-tempat di NTB itu bukan orang NTB yang punya vila-vila di sepanjang kaki rindani kemudian tanah di pantai selatan mulai terkesambitan silong belanak kutu dan sebagainya atau keserlah barat selaya senggigi dan sebagainya itu bukan bukan orang asli NTB yang punya jadi itu kritik kepada kita jadi apa yang akan bisa lakukan ketika pulang yang pertama-tama kita pulang dulu baru disitu kita pikirkan melakukan apa terima kasih Ustaz Jamaluddin Ustaz Arimaya dan Ustaz Arimaya dan Ustaz Arimaya dan Ustaz Arimaya selamat menikmati